Pak Guru gimana? Pak, dari tahun-tahunan ini saya hanya menggunakan teres mata yang rekomendasi teman-teman beli di apotek nah ini password merk gak apa-apa biar jelas merknya Aletrol ya teman-teman ini ini kalau gak salah kemarin harganya sekitar gak sampai 20 ribu teman-teman gak sampai 20 ribu ini bisa digunakan untuk penyembuhan burung kenari yang mengalami senor cara pakenya gimana? oke guys sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Pak Guru masih di channelnya Jemari Kreatif yang membahas dunia breeding kenari di Indonesia baiklah teman-teman kita memasuki cara kita yang ke-43 yaitu teman-teman bagaimana cara kita mengobati penyakit penyakit senot yang ada di burung kenari peliharaan kita tapi setelah belum lanjut ke situ silahkan teman-teman tetap bantu Pak Guru yang subscribe yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channelnya Jemari Kreatif teman-teman sekalian ya penyakit senat ini sering melangga atau menyerang ya jenis-jenis unggas baik lobet burung dalak dan sebagainya kita bahasanya adalah seperti ini di burung kenari jadi penyakit senat ini presentasinya hanya 0,4% teman-teman dari semua spesies burung sebenarnya jadi sangat kecil sekali ya tetapi kita bahas penyakit senat beda dengan katarat yang kemarin kalau katarat itu tidak menular teman-teman kalau senat masalahnya menular jadi hari ini kita bahas secara detail kenapa bisa terjadi penyakit senat ya penyakit senat itu bisa disebut infectius koloriza dari dunia medis namanya infectius koloriza ya ini lebih disebabkan karena gangguan pernafasan atau gangguan pencanaan teman-teman tapi lebih banyak di gangguan pernafasan ya yang disebabkan oleh bakteri berbentuk batang namanya heimopilus paragalinarium ya ini bersifat fakultatif anaerob artinya itu dia bisa berkembang biak tanpa harus membutuhkan udara teman-teman ya ciri yang paling utama dari penyakit senat ini adalah selaput mata ini yang putih disini ini ya atau namanya kelopak ya sorry kelopak mata itu dia lebih menebal dan membengkak teman-teman ya kemudian matanya berair dan kadang-kadang napasnya juga bisa ngorok berbunyi rok 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 gitu gitu nah penyebabannya apa ada beberapa penyebab yang menyebabkan burung kita mengalami senat ya yang pertama itu adalah udara kotor jadi kita sering jemur burung kita di tempat lalu-lalang kendaraan bermotor kemudian debunya kemana-mana ya terus kena mata kita menjadi mengalami iritasi yang gitu menyebabkan disitu yang kedua juga bisa karena benda asing baik itu berbentuk apa itu materi maupun hewan yang masuk ke dalam saluran penapasan atau berada di lubang hidung makanya sering-sering cek aja burung kita yang bernapasnya tidak normal ada benda sesuatu tidak di dalam lubang hidung kelihatan teman-teman disini di sebelah kecil itu ada di parungnya itu kelihatan kadang-kadang terus bisa juga teman-teman tidak menjaga kebersihan kandang ini juga banyak terjadi untuk burung-burung yang kadang-kadang di aviari di aviari di omjuk gitu lupa memersihkan kandangnya sehingga kotaknya memulang bakteri amoniaknya gas amoniaknya itu teman-teman gas beracun teman-teman dari kotak itu juga mengganggu sistem pernafasan jadi ada orang-orang yang hanya mau pelihara tapi tidak mau merawat artinya sampai kotorannya menggunung tidak dibersihkan dan bisa juga karena terlalu banyak sinar itu indikasinya bahwa banyak sinar kita jemur terlalu lama termasuk teman-teman habis jemur dimasukkan ke dalam krodong langsung gitu jadi sebenarnya kalau pas fase kita menjemur burung itu ada fase pemanasan waming kemudian cool down didinginkan ya dinginkan itu berarti habis dijemur letakkan dulu di tempat yang sejuk teman-teman ya di teras rumah atau di samping rumah banyak tempat yang yang sejuk yang kalau burung kenari ya jangan terlalu banyak terkena angin yang secara langsung yang terlalu besar ya habis itu nanti kalau sudah beberapa waktu gitu setengah jam silahkan kalau teman-teman kodong tidak apa-apa kemudian bisa juga lingkungan yang lembab jadi teman-teman beternak kenarinya ada di dekat kamar mandi dekat kolam ya sehingga tempatnya menjadi sedikit lembab panduan airnya tinggi yang menyebabkan tumbuhnya bakteri patogen dan itu mengganggu kesehatan burung kita ya bisa juga karena disebabkan oleh gigitan selangga juga bisa itu beberapa alternatif atau penyebab burung bisa mengalami gangguan pernafasan atau penyakit snow teman-teman lihat sekarang cirinya gimana cirinya adalah kalau burung kita satu geraknya itu tidak aktif tidak lincah lagi seperti sedia kalah berarti ada sesuatu yang something wrong yang terjadi pada burung kita ya pasti ada gangguan gangguan yang ada di barang burung kita karena kalau burung itu dia itu sihat-sihat saja stamina-nya bagus dia pasti lincah teman-teman kesana kemari atau kalau jantan ya dia gak corin gak corin gitu kemudian apa itu cirinya yang lain yaitu burungnya akan membayang memajang mata jadi klip-klip teman-teman berang-keja berarti ada sedikit seperti orang mau tidur gitu jadi memajang mata dan hidungnya juga bisa berair berwarlundir gitu atau dari mulutnya juga berwarlundir bisa terus burung tersebut banyak menyembunyikan kepalanya di ketiak sayapnya nah gini teman-teman nah gini terus ada burungnya mengembang itu berarti burung kita tidak apa itu tidak sihat ya terus mengalami berak kapur jadi kotorannya itu agak berbentuk ecer berwarna putih yang itu itu berarti pencenaannya juga dia mengalami masalah metabolisme pencenaannya itu terganggu teman-teman itu yang akhirnya menyebabkan atau mencirikan bahwasannya burung kita itu mengalami yang namanya penyakit senot teman-teman jadi harus segera kita antisipasi dan kita keluarkan dari lokasi beding kita atau kita jauhkan dari burung yang lain nah cara mengatasinya gimana pak guru ya cara mengatasinya ya adalah atau cara pengobatannya teman-teman cara pengobatannya masih sama seperti kemarin yang katarak itu hampir sama gangguan mata ini teman-teman bisa menggunakan bunga kitolot ya bunga kitolot itu bunga yang banyak mengandung flavonoid ya mengandung alkaloid dan apa itu antioksidan jadi teman-teman kalau di kimia itu flavonoid itu adalah zat di dalam tumbuhan banyak ditemukan di tumbuhan-tumbuhan herbal itu yang bisa untuk mengatasi diabetes militus bisa mengatasi asam urat ya penyakit-penyakit penyerta seperti itu itu bisa bisa di apa diatasi secara rutin dengan herbal menggunakan salah satunya adalah bunga kitolot termasuk apa ini untuk mengobati selat burung karena unsur alkaloid unsur alkaloid berarti gugus alkoholnya itu bisa digunakan untuk membunuh bakteri bisa untuk penyembuhan bisa juga dengan teman-teman juga menggunakan daun sirih merah ya kalau tidak ada sirih hijau tidak apa-apa ya daun sirih itu adalah salah satu daun yang banyak mengandung apa itu antiseptik ya antiseptik makanya kalau ketika pandemi kemarin kenapa orang berlomba-lomba menggunakan apa itu daun sirih ya untuk pengobatan pandemi atau covid bahkan kan sudah di aplikasi kalau daun sirih itu juga bisa digunakan memercinkan menjaga vagina wanita itu dari bakteri yang dianggap produknya itu resik fitil teman-teman itu kan dari daun sirih yang di kombinasi untuk diambil jadinya alkoholiknya untuk membunuh bakteri ya terus dijemur juga boleh tapi sedikit aja tapi sebaiknya jangan dijemur berulat tidak sehat jangan dijemur dan jangan dimandikan ya terus bisa juga teman-teman menggunakan air seni ya ini sebenarnya rasa leluhur teman-teman jadi kalau kita kecil dulu ya kalau ada orang belein atau irritasi mata katanya suruh ngasih apa itu air seni ya air seni yang pagi hari itu diambil terus ditetaskan di mata gitu yang menjorok sih tapi ternyata fakta secara empiris beberapa tersembuhan dari air seni secara medis ya belum ditemukan belum dikonfirmasi tapi secara praktis secara empiris di masyarakat itu dulu biasa orang menyemukan menyakit mata dengan air seni ya gitu nah ini juga bisa dicoba teman-teman di apa itu burung teman-teman yang mengalami senot ya juga bisa teman-teman ditetaskan dengan propolis teman-teman ya propolis itu unsurnya banyak sekali yang bisa untuk menyembuhkan penyakit senot ya terus bisa juga dengan menggunakan salep mata itu ada sindosetrol ya itu bisa digunakan lah kalau pak guru gimana ya pak dari tahun-tahunan ini saya hanya menggunakan tetes mata yang recommended teman-teman beli di apotek nah ini tak sebut merek gak apa-apa biar biar jelas mereknya aletrol ya teman-teman ini ya ini kalau gak salah kemarin harganya sekitar gak sampai 20 ribu teman-teman gak sampai 20 ribu ya ini bisa digunakan untuk penyembuhan burung kenari yang mengalami senot ya cara pakainya gimana ya pak tunjukin teman-teman jadi cara pakai kita menggunakan aletrol ini gak apa-apa nih ini ya usah saya yang 18 berjantan saya jadi ini ada mata usahakan kena kena mata teman-teman ya usahakan kena kena mata ya ini tetes aja disini satu tetes gitu dipas matanya satu aja ya nah atas aja cukup teman-teman kemudian ya diberikan kapan pak guru ya saya memberikannya kalau di yakis notnya parah ya itu biasanya pagi sore dan malam teman-teman pagi sore dan malam itu paling saya hanya 2 maksimal 3 hari ya setelah melewati batas 3 hari itu biasanya mayoritas sembuh teman-teman ya sembuh lah nanti kalau kalau belum sembuh untuk masa proses penyembuhan berikutnya ya sehari cukup sekali lah nanti untuk memastikan tetapi biasanya saya 2 hari 3 hari aja itu sembuh dari pengalaman yang pernah saya lakukan tetapi ada faktor pendukungnya faktor pendukungnya apa faktor pendukungnya gini teman-teman jadi burung itu tetap dikasih pakan yang kualitas lah ya yang penting burung kita mau makan banyak dulu jadi bijiannya juga dikasih yang bagus yang biasanya yang kemasan kemudian kasih EF yang variatif yang dia suka gitu sehingga stamina-nya bagus ya jadi burung itu mengalami penyakit mengalami apa itu perserangan karena virus bakteri karena antibody-nya tidak bagus makanya orang kadang-kadang dikasih antibiotik dan lain sebagainya ya kita di burung itu jadi kalau kita bisa jaga stamina burung kita bagus ya sedikit kemungkinan untuk terluar penyakit menular selama proses penyembuhan ya diminumnya teman-teman kasih cepuk kecil aja ya kasih ini super N ini ya 4-5 tetes di cepuknya dan airnya diganti setiap hari jadi pagi kasih besok pagi buang pagi kasih buang nanti yang fresh terus ya yang fresh terus kemudian mengalami berak kapurnya teman-teman bisa bantu dengan ini teman-teman dengan spektra ini gak apa-apa ya kasih kotor air kasih berikan pagi dan malam aja ya spektranya pagi dan malam aja super airnya di kasih cepuk air minumnya ini diteteskan 2 tetes pagi dan malam kalau nanti kotorannya sudah mengental lagi ya sudah mengental lagi berkeras gitu berbentuk kotoran gak berbentuk berak kapur berarti hentikan menggunakan obat teman-teman biar dia pemulihannya imunnya kembali dengan sendirinya ya dengan sendirinya itu teman-teman sekalian untuk membuat senot dan yang paling penting teman-teman karena ini penyakitnya menular ya jangan lupa jaga keputian kandang jadi setiap hari berusaha jangan sampai ada yang kotor kasih kertas dulu gak apa-apa lah kertas kurang apa untuk lemak besok ambil buang besok ambil buang sehingga kita cepat penyembuhan dan hindarkan atau jauhkan dari burung yang lain karena ini menular teman-teman ya nanti dibawa semut atau dibawa angin itu bisa menular teman-teman gak jauh beda kalau kita dulu pas kecil matanya iritasi atau belek itu juga akan menular temannya itu selain apa itu dibersihkan jawaban dari burung yang lain kasih pakan yang bagus ya dijemur ya dikit-dikit aja dijemur malah dijemur dan jangan dimandikan teman-teman jangan dimandikan semua burung sakit usahakan jangan dimandikan ya itu dan letakkan di tempat yang hangat ya boleh di rodong untuk menulari nyamuk dan terpakkan angin secara langsung itu tadi tips dari pak guru bagaimana cara kita merawat burung kita yang mengalami penyakit knot teman-teman jadi jangan lupa ini teman-teman selalu sedia bayung sebelum hujan sedia ini di rumah ini saya mesti punya ini masyarakat luarsanya asalkan ditempatkan di tempat yang teduh ini bisa sampai 2 tahun disini teman-teman ini sampai 2 tahun habis tahun kemarin ya jadi untuk jaga ini teman-teman jadi kita bisa menekan herbal tadi kalau pas dada di rumah tidak ada cari yang herbal tapi kalau teman-teman jika dengan akses apotek ya langsung saja dengan obat medis ini tidak apa-apa teman-teman ya bisa dimanfaatkan itu tadi semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah yang mengalami masalah dengan kesehatan burungnya ya Pak Suka bisa Pak Guru dibantu subscribe-nya teman-teman aktifkan lonceng aplikasinya semoga sukses selalu untuk building yang teman-teman di rumah ya teman-teman itu walaupun asapnya itu nafasnya agak bunyi tapi gak codor ngerek tentu perjalanan ngawin teman-teman ini kita lepas ke Jambi teman-teman sekalian ke Jambi sama ini S1-nya juga door ini ini sudah kita lepas ke Jambi kebetulan dengan harga S1-nya ini cuma Rp1.700 yang Rp3.5-nya cuma Rp13.50 karena memang close ring itu S1-nya seperti itu minus-nya cuma apa nafasnya bunyi ngik-ngik belum teratasi tapi sudah sold out ini semua kacor betinanya nanti ada 6 yang ke Jambi 2 AF 4 loper yang 2 betina posture dan long ini nanti kirimnya ke malang betina AF semoga selamat sampai tujuan terima terima